Pedang angin berbisik jelit 19. Jawaban akan nasib Wong Ying Ying. Tabib Sao Yang terdiam, dipandanginya wajah Ding Tao lama-lama. Lidahnya terasa keluh. Dengan berat hati dia mengerahkan tenaga untuk menjawab pendek, sudah meninggal. Pendek saja apa yang diucapkan Tabib Sao Yang, tapi besar akibatnya. Sebelum tiba di tempat Tabib Sao Yang menyembunyikan diri, Ding Tao sudah bertemu dan bertanya hal yang sama pada setiap sisa anggota keluarga Wong yang dia temui. Saat Ding Tao bertanya, mau tidak mau, mereka yang mengikutinya ikut berdebar menunggu jawaban. Sulit dibayangkan, bagaimana rasanya, dalam sehari harus berulang kali menanyakan satu pertanyaan yang membuat beku perasaan setiap saat menunggu jawabnya. Saat akhirnya jawaban itu didengar, yang mereka dengar justru jawaban yang paling dia takutkan. Semua orang diam, semua orang ikut merasakan, ada keinginan untuk menghibur Ding Tao, tapi lidah mereka pun jadi keluh saat melihat kepedihan yang terpancar dari wajah pemuda itu. Sakitnya perasaan di Ding Tao tidak bisa dibayangkan oleh siapapun saat itu. Bukan hanya sakitnya karena kehilangan gadis yang diakasihi. Ding Tao juga dikejar perasaan bersalah, terbayang saat dirinya bersama dengan Murong Yun Hua, di saat Wong Ying Ying dan keluarganya menghadapi bencana, dia justru sedang bersenang-senang, mengkhianati janji setianya. Tidak ada yang tahu akan hal itu, kecuali diri Ding Tao sendiri. Angin berhembus meniup debu-debu, berputaran di antara jalan-jalan yang seti. Di pelataran belasan laki-laki berdiri termangu, membeku dengan perasaannya sendiri-sendiri. Wajah Ding Tao menyiratkan penderitaan yang tak terkatakan, Li Ut Chon Chow, Wong Xiaho dan Tabib Sao Yang tidak mampu mengeluarkan kata-kata untuk menghibur hati pemuda ini. Setiap dari mereka berpikir akan kesetiaan hati pemuda ini dan betapa dalam kasihnya pada Wong Ying Ying. Sekilas pandang Ding Tao dapat menangkap apa yang tersirat dari pandang macu mereka, dan hatinya yang pedih semakin pedih, karena dia bukan seorang kekasih yang sungguh-sungguh setia. Hatinya sudah mendua, ingin dia berteriak mengakui apa yang telah dia lakukan. Tapi tidak sampai hati dia jika dia harus merusak nama Murong Yun Hoa hanya untuk membuat hatinya sedikit lebih lega. Seulah senyum pahit berkembang di wajahnya, mungkin ini hukuman yang harus dia pikul, untuk pengkhianatan yang telah dia lakukan pada Wong Ying Ying. Sekarang, seumur hidup gak akan terus menanggung beban dosa ini dalam hati. Ding Tao menggigit bibirnya kuat-kuat, menahan air macu yang sudah hendak tumpah. Dia memejamkan macu dan mengatur nafas. Perasaannya yang galau ditekannya kuat-kuat. Perlahan-lahan Ding Tao membuka matanya dan bertanya. Tabib Sao Yang, bisakah kau ceritakan kejadiannya? Tabib Sao Yang terdiam, ragu-ragu, apakah harus dia ceritakan atau tidak. Li Ut Chan Chao lah yang kemudian berkata. Tabib Sao, lebih baik diceritakan saja, apa yang sudah Tabib lihat. Biarlah Ding Tao menilai sendiri keadaannya. Apakah nasib nona muda Wang sudah dapat dipastikan atau tidak, berdasarkan cerita Tabib Sao. Li Ut Chan Chao berpendapat, inilah ujian terakhir bagi Ding Tao. Sejak Wong Siaho berhasil meyakinkan dirinya, Li Ut Chan Chao menaruh harapan yang besar pada Ding Tao. Tapi inilah saat yang mendebarkan bagi Li Ut Chan Chao, ujian terakhir bagi Ding Tao. Layakah dia untuk didukung menjadi seorang wuling mengzehu? Karena sebagai pimpinan, bukan hanya dibutuhkan orang yang berperasaan halus, sehingga bisa bersimpati pada mereka yang dipimpinnya, tapi ada saatnya pula seorang pimpinan harus menunjukkan keteguhan hatinya. Jika seorang pimpinan hanya dipermainkan perasaan, tanpa memiliki keteguhan hati untuk mengambil keputusan, maka kacau lah barisan. Tabib Sao yang memandang Ding Tao, lalu ralih memandang Li Ut Chan Chao dan Wong Siaho. Dua orang yang belum dia kenal, tapi dia lihat cukup akrab dan memperhatikan keadaan Ding Tao. Li Ut Chan Chao sekali lagi menganggukan kepala, mendorong Tabib Sao untuk menceritakan saja apa yang sudah dia lihat. Akhirnya dengan suara serak, tercekat oleh kesedihan, Tabib Sao mulai bercerita. Hari itu tidak ada seorang pun dalam keluarga Wong yang menyadari adanya bahaya sedang mengintai keluarga mereka. Kejutan yang ditimbulkan oleh pengkhianatan Tiong Fa sudah mulai memudar. Kegiatan berlanjut seperti biasa. Saat malam tiba, penjagaan pun sudah tidak seketat beberapa minggu sebelumnya. Tabib Sao yang baru saja hendak beristirahat ketika mulai terdengar jeritan suara disusul bel tanda alarm dipukul bertalu-talu. Mulai dari sejak itu, kekacauan pun meningkat dengan cepat. Rupanya lawan sudah masuk ke dalam kediaman keluarga Wong melalui jalan rahasia. Jalan rahasia yang seharusnya hanya diketahui oleh orang-orang penting dalam keluarga Wong. Secara diam-diam, pembunuh-pembunuh ini pun menyebar dan mulai melumpuhkan para penjaga. Saat ada penjaga yang berhasil melawan sebelum terbunuh dan sempat berteriak mengingatkan penjaga yang lain, lawan sudah berhasil menyebar ke seluruh penjuru kediaman keluarga Wong. Sesuai dengan cerita belasan orang sebelumnya, jumlah lawan tidaklah terlalu besar. Kira-kira, orang, mereka terbagi menjadi kelompok. Salah satunya dipimpin oleh Tiongfa. Tiongfa? Tabib sawa apa kau yakin Tiongfa adalah salah satu yang ikut dalam penyerangan malam itu? Tanya Ding Tao dengan wajah kelam dan tersisip nada bengis penuh hamarah dalam pertanyaannya. Bulu kuduk Tabib sawa yang mengkirik, mendengar nada suara Ding Tao. Sudah belasan tahun dia mengenal pemuda itu, sejak pemuda itu masih kanak-kanak hingga dia dewasa, belum pernah Tabib sawa yang mendengar kemarahan dalam nada suaranya. Sambil menelan ludah Tabib tua itu mengangguk, Ya, saat itu aku sedang bersembunyi di dekat gedung utama keluarga. Wong. Dekat gedung tempat beristirahat tuan besar Wong Jin sekeluarga. Saat mendengar ada penyerangan, sebisa mungkin aku hendak pergi ke tempat tuan besar Wong Jin, melihat apakah ada yang harus kukerjakan di sana sebagai Tabib keluarga Wong. Sambil bersembunyi aku perlahan-lahan mencari jalan. Saat itu aku sedang lewat dekat kamar nona muda Wong Ying Ying, bersembunyi di taman, di depan kamarnya, lanjut Tabib sawa yang. Untuk sesaat Tabib sawa yang terdiam, tangannya terlihat sedikit gemetar, terkenang oleh peristiwa malam itu. Dan kulihat, Tiongfa keluar dari kamar tuan muda Wong Renfu yang tidak jauh dari situ, sambil menenteng pedang yang berlumuran darah. Kemudian muncul seorang tokoh bertopeng yang bertanya pada Tiongfa, lanjut Tabib sawa yang sambil menutup mata. Orang bertopeng itu badannya tinggi besar, rambutnya panjang lebar terurai lepas tanpa diikat. Suaranya berat mengguruh saat dia bertanya pada Tiongfa. Sudahkah kau bunuh anak-anak Wong Jin yang menjadi bagianmu? Tanya orang itu. Sudah, kecuali yang sulung tidak bisa kutemukan di kamarnya, jawab Tiongfa. HMPH, anaknya yang sulung sedang bertarung bersama beberapa anak buahnya, menghadapi pimpinan pertama. Kau selesaikan pekerjaanmu di sini. Aku akan pergi membantu mereka, ujar orang itu. Kemudian dengan gerakan yang cepat dan langkah kaki panjang-panjang, orang itu meninggalkan tempat, menuju ke tempat suara pertarungan yang sedang terjadi dengan sengit. Sesaat kemudian Tiongfa dan anak buahnya membakar gedung utama. Aku, aku, tidak berani beranjak dari tempatku bersembunyi. Lama, lama setelah mereka pergi baru aku berani keluar. Aku pergi membongkar puing-puing yang tersisa, dari setiap kamar ku temukan mayat-mayat yang terbakar, tabib saw yang bercerita dengan suara tersendat-sendat, air mata mengembeng di pelupuk matanya. Maafkan aku Ding Tao, aku tidak punya keberanian, hanya setelah mereka pergi baru aku berani keluar, terlalu lambat, untuk menolong seorang pun. Mereka semua sudah hangus. Terbakar, dengan suara lirih tabib tua itu jatuh bersimpuh di depan Ding Tao, air matanya mengalir tanpa bisa dibendung lagi. Ding Tao berlutut di sebelahnya, menepuk-nepuk pundak tabib saw yang, tanpa mengeluarkan sepatah katapun. Apa artinya kata-kata penghiburan, saat kesedihan datang, saat hati dipenuhi beban? Belasan orang laki-laki dewasa yang pantang meneteskan air mata, tapi kali ini, tenggorokan mereka pun tercekat, ingin menangis, ikut merasakan kesedihan yang ada, meski mata mereka tetap kering dan pandang mata mereka dingin tanpa menyiratkan perasaan apapun. Cukup lama mereka terdiam dan hanya terdengar isakan tabib saw yang yang meratapi ketidakmampuannya. Tentu saja tidak ada seorang pun dari mereka yang menyalahkan tabib itu. Pada dasarnya tabib saw yang memang bukan orang persilatan, tabib saw yang hanya seorang tabib. Beda dengan tabib dewa yang selain pandai ilmu pengobatan, ahli juga dalam ilmu silat. Saat isak tangis tabib saw yang berkurang, Deng Tao berkata, Tabib saw, kami semua mengerti keadaanmu, tidak ada yang menyalahkanmu. Karena itu, jangan pula hatimu menuduh diri sendiri terus-menerus. Tersenyum lemah tabib saw menjawab, aku mengerti, tapi tetap saja hati ini merasa malu dan sedih. Pikiranku mengatakan hal yang sama, sudah pasti dengan kemampuanku dalam ilmu bela diri, tidak ada yang dapat ku lakukan kecuali bersembunyi. Tapi hati ini tidak bisa menipu, ketakutan yang mencengkam, ketakutan yang timbul karena keegusan. Deng Tao tersenyum balik dan menjawab, kita semua pernah berbuat salah. Tapi siyaute bersyukur tabib saw masih hidup sampai sekarang. Tabib saw, siyaute mau bertanya, dari cerita tabib saw, tabib saw tidak melihat sendiri terbunuhnya anak-anak tuan besar Wong Jin, melainkan hanya mendengar dari perkataan Tiong Fa semata. Benarkah demikian? Tabib saw yang berpikir sejenak sambil mengusap bekas-bekas air matu di pipinya dengan lengan baju, setelah semua berakhir, aku masih menyempatkan diri bersama dengan beberapa warga dan aparat di kota Wuling, menyingkirkan puing-puing rumah yang terbakar dan mencari-cari orang di bawahnya. Di kamar Nona Muda Wong, kutemukan sesosok tubuh wanita seumuran dengan Nona Muda Wong, wajahnya tidak bisa dikenali lagi karena sudah hangus terbakar. Tapi, perayawakannya sungguh mirip dengan Nona Muda Wong. Demikian juga di tiap-tiap kamar yang lain. Memang keadaan mayat mereka sudah hangus terbakar hingga sulit dipastikan. Namun jika seluruh potongan disatukan, aku sampai pada kesimpulan bahwa memang demikianlah keadaannya. Deng Tao menghela nafas, dipalingkannya wajah keluar, berpikir, adakah kemungkinan bahwa Wang Yingying masih hidup? Ataukah dia hanya mempermainkan diri sendiri dengan mengangankan hal itu? Tabib saw, setelah kejadian ini, apa rencana tabib saw untuk kehidupan tabib saw selanjutnya? Tanya Ding Tao, mengalihkan pikirannya dari ingatan akan Wang Yingying dan nasib keluarga Wang. Tabib saw yang menoleh pada mereka yang mengikuti Ding Tao, kalian, bagaimana dengan kalian? Apa rencana kalian? Mereka yang ditanya saling berpandangan, lalu dengan sedikit ragu-ragu salah seorang dari mereka menjawab, rencana kami sebenarnya adalah mengikuti Ding Tao. Kami dengar dari Tuan Wong Xiaohu dan pendekta Liu Choncao, Ding Tao berniat untuk ikut maju dalam pemilihan Wu Lin Mengzhu. Kami ingin menyumbangkan sedikit yang kami bisa untuk mendukung Ding Tao dalam usahanya. Terkejut tabib saw yang berbalik melihat Ding Tao, anak Ding, benarkah itu? Ding Tao tersipu malu mendengar pertanyaan itu, tapi hendak menghindar juga tidak bisa, dia sudah menyanggupi permintaan Wong Xiaohu dan Liu Choncao. Untuk berbohong tentu saja dia tidak bisa. Dengan berat hati dia pun menganggukan kepala. Anak Ding, bagaimana dengan luka dalam tubuhmu? Sudah sembuh tabib saw. Benarkah? Bagaimanakah terjadinya? Tanya tabib saw dengan heran. Sesaat lamanya Ding Tao tidak tahu harus menjawab apa, dia melihat berkeliling dan sadar bahwa belasan orang bekas pengikut keluarga Wong sedang melihat ke arahnya, tertarik untuk mendengar penjelasannya. Sadar bahwa dia tidak bisa mengelak, akhirnya Ding Tao menceritakan dengan singkat bagaimana dia mendapatkan pinjaman sebuah kitab dari keluarga Murong. Usahanya untuk mempelajari isi kitab itu yang berujung pada penguasaannya akan dua jenis hawa murni dalam tubuhnya. Meskipun Ding Tao hanya menceritakan garis besar dari pengalamannya saja, itu pun sudah mengundang decak kagum dari mereka yang mendengarnya. Belasan orang yang berkeinginan menjadi pengikut Ding Tao semakin yakin dengan keputusan mereka itu. Selain itu sekilas mereka menangkap ada sesuatu yang disembunyikan Ding Tao tentang hubungannya dengan keluarga Murong. Satu kitab yang penting, mengapa bisa dipinjamkan dengan mudah pada seseorang yang baru dikenal? Tentu ada sesuatu di balik itu, namun melihat Ding Tao. Tidak bersedia menceritakannya, mereka pun tidak meneresak. Apalagi keluarga Murong terdiri dari dua orang gadis muda. Mereka yang ada di sana, semuanya laki-laki, sehingga dengan mudah menerima kemungkinan adanya hubungan antara Ding Tao dengan salah seorang gadis dari keluarga Murong, apalagi Ding Tao adalah pemuda yang belum menikah. Memang, samar-samar Ding Tao menyinggung akan hubungannya dengan Wang Yingying, tapi mereka hanya bisa menggelengkan kepala dalam hati, betapa pusingnya berurusan dengan cinta. Ada pula yang diam-diam justru ingin pula bisa merasakan keberuntungan Ding Tao, bisa mendapatkan hati beberapa orang gadis. Jika begitu anak Ding Tao, jika kau mengizinkan, biarlah aku ikut membantumu pula dalam usahamu itu. Sedikit kebisaanku dalam pengobatan, tentu akan dapat terpakai pula, ujar Tabib Saw yang setelah mendengarkan cerita Ding Tao. Ucapan Tabib Saw yang disambut dengan sorakan dari belasan orang yang sudah lebih dahulu menyatakan akan menjadi pengikut Ding Tao. Bagus Tabib Saw. Haha, begini baru seru. Tabib Saw, kami mengandalkanmu. Ding Tao tersenyum, meskipun senyuman itu terasa dipaksakan. Saat sorakan sudah mulai meredah dengan bersungguh-sungguh Ding Tao bertanya pada Tabib Saw yang, pertanyaan yang sama yang dia ajukan pada sisa-sisa anggota keluarga Wang yang lain. Tabib Saw, apakah kau sudah pikirkan baik-baik keputusanmu itu? Kau tahu, tidak seperti keluarga Wang, aku tidak memiliki apa-apa kecuali sedikit kemampuan untuk bermain pedang. Bagaimana dengan penghidupan kalian nantinya? Dengan cepat Tabib Saw yang menjawab, hal itu sudah ku pikirkan pula anak Ding, sebagai seorang Tabib, aku justru bisa membantumu pula dalam hal itu, aku bisa membuka praktek pengobatan yang penghasilannya dipakai untuk membiayai hidup kita semua. Dengan belasan orang yang ada di sini, kita juga bisa memulai mengumpulkan tanaman obat-obatan lalu sekaligus membuka toko obat-obatan. Mendengar rencana Tabib Saw yang, mereka jadi bersemangat. Kenyataannya memang pertanyaan Ding Tao cukup menghantui mereka, karena meskipun pertanyaan Ding Tao tidak mempengaruhi keinginan mereka untuk menjadi pengikut Ding Tao, tapi pertanyaan Ding Tao adalah pertanyaan yang tidak bisa dihindari. Meskipun mungkin pada awal-awalnya mereka bisa saja mendapat bantuan dari pendukung Ding Tao yang sudah mapan seperti Wang Xiaohu atau Chen Wuxi, tentu tidak mungkin jika untuk seterusnya mereka menumpang pada orang lain. Wang Xiaohu sudah menawarkan mereka untuk ikut bergabung dalam birok pengawalan miliknya, namun tetap saja bukan keputusan yang bisa diterima dengan hati yang lapang. Dalam hati kecil mereka ingin membentuk satu kelompok yang mandiri. Tabib Saw, itu sungguh rencana yang bagus. Mengapa tidak kau lakukan saja bersama dengan saudara-saudara yang lain saja? Kalian tidak perlu menjadi pengikutku. Bukankah rencana itu lebih baik daripada kalian ikut terjun dalam carut-marutnya dunia persilatan? Mulailah hidup yang baru dan tenang, bujuk Ding Tao yang tiba-tiba melihat jalan yang lebih baik bagi mereka, lebih baik daripada mengikuti dirinya yang tidak bisa memberikan apa-apa bagi mereka. Anak Ding, menghela nafas Tabib Saw berusaha merangkum apa yang dia rasakan. Anak Ding, mengertilah, mengikutimu adalah satu-satunya jalan bagiku untuk memberi ketenangan pada hati nuraniku. Hatiku merasa bersalah, setiap kali teringat betapa aku tidak bisa berbuat apa-apa saat seluruh isi keluarga Wong dibantai orang. Selama ini aku mendapat penghidupan dari keluarga Wong, tapi saat bencana datang ternyata aku tidak dapat berbuat apa-apa. Mengambil nafas sejenak dan melanjutkan, aku percaya jika engkau berhasil menjadi Wulin Mengzhu, bukan hanya engkau akan mengusahakan keadilan bagi keluarga Wong tapi juga kau akan mengusahakan dunia persilatan yang lebih baik. Dengan membantumu, dengan menjadi pengikutmu, aku ingin ikut ambil bagian dalam semuanya itu. Menebus diamanku saat terjadinya pembantaian di depan mataku tanpa aku dapat berbuat apa-apa. Ketika dia melihat Ding Tao hendak menjawab, cepat-cepat Tabib Saw yang menambahkan, Jangan cegah aku lagi anak Ding, tekatku sudah bulat. Tidak tahukah dirimu, setiap malam ku habiskan, berpikir untuk membunuh diri oleh karena rasa malu. Memang saat melihat pembunuhan-pembunuhan itu, tubuhku dicengkam oleh rasa takut. Tapi setelah akhirnya rasa takut itu hilang, tinggallah rasa malu, malu karena tidak berbuat sesuatu. Seorang yang lain menyahuti, itu benar sekali Ding Tao, hal itu juga aku rasakan dan kurasa setiap saudara yang ada di sini merasakannya pula. Itu sebabnya kami berketetapan hati untuk menjadi pengikutmu. Jika kami harus kehilangan nyawa oleh karena keputusan ini, maka kami dapat mati dengan senyum lega. Setidaknya kami mati dalam melakukan sesuatu yang baik daripada kami hidup diliputi rasa malu karena tidak bisa membalas budi keluarga Wang terhadap diri kami. Gumaman membenarkan pernyataan kedua orang itu pun bersahut-sahutan terdengar dari belasan orang yang lain. Mendengar itu tentu saja Ding Tao tidak sampai hati untuk menolak keinginan mereka. Menghelah nafas dia bertanya, bagaimana dengan anak cabang keluarga Wang yang ada di kota lain? Salah seorang di antara mereka mendengus dengan marah. Huh! Berita ini tersebar sudah begitu lama dan sampai sekarang tidak ada seorang pun di antara mereka yang muncul lu untuk menengok keadaan kita. Kau lah yang lebih dahulu. Datang Ding Tao dan setelah mendengar ceritamu, kami pun bisa mengerti mengapa kedatanganmu tertunda. Bukan karena kau tidak peduli atau takut, tapi karena memang kau belum mendengar berita itu. Ya benar, jika mereka yang dicabang masih peduli dengan keadaan keluarga Wang yang menjadi tempat mereka bergantung selama ini, tentu sudah ada yang menengok. Kenyataannya tidak seorang pun ada yang datang. Alis Ding Tao berkerut, apakah terjadi sesuatu juga dengan anak cabang keluarga Wang? Li Ut Chan Chao menggeleng dan menjawab, tidak kami dengar sedikit puh tentang hal itu. Jika memang ada kejadian demikian, tentu beritanya akan menyebar cukup cepat, menilik pusat keluarga Wang baru saja diserang habis. Serangan susulan tentu akan menarik perhatian orang banyak. Sebenarnya aku sendiri juga cukup heran dengan kejadian ini. Tidak ada yang perlu diherankan, ku kira mereka semua lupa daraptan dan tiba-tiba menjadi raja kecil di tempatnya masing-masing, desis seseorang dengan kesal. HMM, ku kira tentang hal itu perlu dipastikan lebih dulu, ujar Ding Tao perlahan. Menoleh pada Li Ut Chan Chao dia bertanya, pendeta Liu, tinggal satu orang terakhir, apakah sebaiknya kita pergi ke sana hari ini juga? Ku kira lebih baik begitu, dengan demikian malam ini tidak ada lagi ganjalan dan kita secepatnya bisa mulai membuat rencana, apa yang akan kita lakukan berikutnya? Jawab Li Ut Chan Chao. Baiklah, mari, silahkan pendeta Liu yang menunjukkan jalan. Saudara-saudara yang lain boleh ikut atau mungkin hendak menunggu di sini, kata Ding Tao sambil menengok kebelasan pengikutnya yang baru. Kami akan ikut denganmu anak Ding, ku rasa kami semua ingin melihat saudara lain yang berhasil selamat dari pembantaian malam itu, ujar Tabib Saw yang mewakili teman-teman yang lain, didukung dengan anggukan kepala oleh mereka semua. Baiklah, kita pergi beramai-ramai, jawab Ding Tao pendek. Hari sudah siang, matahari sudah mulai condong ke barat. Perut beberapa orang sudah mulai lapar, tapi semangat mereka masih berkobar, meskipun mata hati panas membakar. Melewati ganggang sempit Li Ut Chan Chao memimpin mereka menuju ke luar kota Wuling, ke sebuah desa kecil di barat kota Wuling. Pendeta Liu, apakah dia tinggal di luar kota, tanya Ding Tao. Ya, saat itu kebetulan saja aku menemukannya. Baru saja selesai menyelidiki urusan di Wuling, aku dan saudara Tong Fu ingin mengambil jalan sedikit memutar. Saat kami beristirahat di sebuah kedai teh kecil, kami bertemu dengannya. Saudara Tong Fu yang melihat bekas luka terbakar di lengan orang itu bertanya sambil lalu. Ketika dia nampak ketakutan, kami pun mulai bertanya lebih teliti. Mungkin karena baru saja mengadakan penyelidikan di Wuling hingga pikiran kami jadi lebih mudah curiga daripada biasanya, jawab Li Ut Chan Chao menceritakan pertemuannya dengan orang terakhir yang akan mereka temui hari ini. Ah, Paman berdua sungguh teliti, puji Ding Tao. Jika mereka tidak terkenal dengan ketelitiannya tentu Guru Chan tidak akan meminta bantuan mereka berdua untuk mencari informasi ke kota Wuling, sahut Wong Xia Ho. HMPH, jangan terlalu memuji, aku tahu kau dari tadi mengincar arah simpananku, sahut Li Ut Chan Chao sambil mengerling ke arah Wong Xia Ho, disambut tawa oleh yang bersangkutan. Ding Tao tersenyum melihat tingkah laku kedua orang tua itu. Sesungguhnya mereka semua mengkhawatirkan keadaan Ding Tao. Pukulan yang dirasakannya akibat bencana yang menimpa Wong Yingying tentu tidaklah kecil. Cerita Tabib Sao yang semakin membuat mereka yakin bahwa nona muda itu tidak selamat dari pembantaian yang terjadi malam itu. Pertemuan dengan orang terakhir yang mungkin bisa memberikan mereka informasi lebih tentang nasib nona muda itu, terasa seperti menunggu ketukan palu dari hakim, setelah sebelumnya Seng Hakim menyatakan keputusannya. Itu sebabnya sepanjang perjalanan, ada saja yang mencoba membuat suasana jadi lebih ringan. Mendekati kedai kecil tempat Li Ut Chan Chao menemukan orang yang mereka cari, Li Ut Chan Chao bertanya pada Ding Tao, hari. Sudah siang, bagaimana kalau kita beristirahat sebentar dan mengisi perut sejenak? Menengok ke arah yang lain Ding Tao jatuh kasihan dan menjawab, Baiklah, mari kita beristirahat sebentar. Kedai kecil itu segera saja jadi penuh oleh kedatangan mereka, beberapa orang tidak mendapatkan tempat duduk dan memilih untuk mencari tempat yang terduh di luar sambil menunggu Mi dan depesanan mereka. Ding Tao melihat semuanya itu dengan hati yang tidak enak. Ingin rasanya dia ikut duduk di luar, tapi dia sadar bahwa tindakannya itu justru akan membuat yang berada di dalam rasa sungkan. Bisa-bisa mereka semua akan duduk di luar, bahkan Tabib Sao Yang yang tertua dan terlemah di antara mereka. Oleh karenanya dengan mengeraskan hati dia duduk juga di dalam. Setelah itu pun, persoalan belum selesai. Hendak makan dan minum tentu harus membayar, bagusnya selama dalam perjalanannya Ding Tao hidup berhemat, bekal uang yang didapatnya dari Wang Renfu hampir-hampir tak tersentuh. Tapi untuk memastikan bahwa uangnya cukup, diam-diam Ding Tao membuka kantung uangnya dan menghitung. Gerakan Ding Tao itu tentu tidak lepas dari metu Wang Ksiaho dan juga yang lain. Wang Ksiaho pelan-pelan menetpuk pundak pemuda itu dan sambil tersenyum berbisik, hee, makan kita kali ini, biar aku saja yang membayar. Tersipu malu Ding Tao sadar perbuatannya diperhatikan orang, cepat-cepat dan menjawab, ah, jangan paman, bukankah mereka sudah menjadi pengikutku, biarlah aku yang membayar makanan kali ini. Masih ada cukup uang untuk membayar, tidak ada masalah. Sungguh tidak ada masalah. Wang Ksiaho hendak memujuk pemuda itu untuk menerima saja pemberiannya, namun pengikut baru Ding Tao rupanya cukup cepat tanggap pula. Ketika ada yang melihat perbuatan Ding Tao memeriksa kantung uangnya, orang itu dengan cepat menggamit bahu temannya lalu berbisik. Tidak lama kemudian, beberapa orang di sekitarnya mengumpulkan uang masing-masing. Uang yang terkumpul itu dibawanya pada Ding Tao. Ding Tao, kita sudah berniat untuk bersumpah janji menjadi satu saudara, segolongan satu perkumpulan. Soal makan dan minum, soal penghidupan tentu kita tanggung bersama pula, ini, ambillah saat ini kita hanya mengumpulkan seadanya saja. Untuk selanjutnya mungkin kau perlu memilih seseorang untuk menjadi bendahara dan mengurus soal keuangan kita, ujarnya sambil mengulurkan sekantung kecil penuh uang. Tentu saja berat bagi Ding Tao untuk menerima uang itu, tapi ketika dia membuka mulut hendak mengucap, cepat Wang Ksiaho memotong, Ding Tao, jangan kau tolak pemberian itu. Jika kau menulak, sama saja kau meragukan kesungguhan mereka, meragukan kehormatan mereka, dan itu akan menyakitkan hati mereka. Akhirnya dengan terharu Ding Tao berdiri lalu membungkuk pada semua orang yang mengikutinya itu, terima kasih saudara sekalian, paman sekalian, kepercayaan kalian padaku tidak akan aku sia-siakan. Masalah keuangan biarlah ku serahkan pada tabib saw yang saja. Tabib saw, tolong kau pegang uang kas kita ini. Ding Tao pun mengulurkan kantung uang itu dan kantung uangnya sendiri pada tabib saw yang. Tabib saw yang yang tidak menduga jadi tergopoh-gopoh menerimanya. Wah, apakah tidak sebaiknya kau simpan sendiri saja Ding Tao? Tidak tabib saw, lebih baik tabib saw yang yang memegangnya, bukankah tadipun tabib saw sudah memiliki rencana untuk membuka usaha yang nantinya akan jadi sumber pemasukan kita? Nah, ku kira sudah jelas di antara kita semua tabib saw yang yang paling tepat untuk mengurus soal keuangan perkumpulan kita ini, ujar Ding Tao sambil kembali mengangsurkan kantung-kantung uang tersebut. HMM, baiklah kalau begitu, aku akan berusaha sebaik-baiknya untuk mengatur keuangan kita, ujar tabib saw sambil menghembuskan nafas panjang-panjang. Beberapa orang yang berada di dekat tabib saw yang menepuk-nepuk pundaknya memberi selamat. Melihat suasana yang baik, Wong Siah mengambil keputusan, dia berdiri dan mengangsurkan kantung uangnya pada tabib saw yang yang dengan heran menerima uang itu. Ketua Wong apakah ini maksudnya? Tanya tabib saw yang. Paman Wong Siah, jangan begitu, paman membuatku merasa semakin sungkan saja. Persahabatan paman jauh lebih penting dari uang itu, ujar Ding Tao berusaha mengembalikan uang itu. Tapi Wong Siah mengulapkan tangan, memberi tanda pada tabib saw yang agar uang itu tetap dia pegang. Kemudian dengan bersungguh-sungguh dia berbalik lalu membungkuk hormat pada Ding Tao. Sudah sejak melihat kemampuanmu yang mampu mengalahkan aku dan guru Chen bersama dua orang muridnya dengan satu jurus saja, aku memiliki keinginan untuk mendukung dirimu menjadi Wulin Mengzhu. Hari ini aku melihat ada belasan orang yang memiliki keinginan yang sama, telah mengambil keputusan untuk bersumpah setia, mendirikan satu perkumpulan di bawah pimpinanmu. Aku Wong Siah Ho, jika kau tidak memandang rendah diriku, ingin memohon agar boleh diterima pula dalam perkumpulanmu, ujar tokoh tua itu sambil membungkuk hormat. Setelah selesai berkata-kata tidak juga dia menegakkan badannya melainkan menunggu jawaban dari Ding Tao. Sebelum Ding Tao sempat menjawab, kejutan lain sudah menunggu dirinya. Li Wu Chan Cao yang sejak tadi diam saja, tiba-tiba ikut berdiri dan membungkuk hormat pada Ding Tao. Orang Shiliu merasa ketua Ding memegang nilai-nilai yang sejalan, memiliki keinginan yang sama. Dan akan bersumpah setia, selama ketua Ding tetap teguh dalam kebenaran dan kehormatan. Melihat itu, belasan orang yang lainnya bersama-sama dengan bersungguh-sungguh mengucapkan sumpah yang serupa. Ding Tao berdiri di tengah-tengah mereka, merasa canggung dengan keadaan saat itu, namun meresapi kesungguhan mereka, pemuda itu merasa terharu. Ding Tao tidak akan menyianyikan kepercayaan kalian semua. Aku menerima keinginan kalian dan berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengecewakan harapan kalian. Seusai mengucapkan itu, Ding Tao membungkuk dengan hormat keempat penjuru, mengangkat cangkir teh di tangannya, kemudian dengan hikmat meminumnya, diikuti oleh yang lainnya. Meskipun hanya dengan teh dan diadakan di sebuah kedai kecil di pinggir jalan, tanpa upacara dan kata. Pengantar yang panjang, segala sesuatunya berjalan dengan hikmat dan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, silahkan duduk semua, ujar Ding Tao dengan perlahan namun tegas, menutup metel terhadap pemilik kedai yang menyaksikan tingkah laku mereka dengan mulut terbuka. Sesuatu yang tidak pada tempatnya sudah sewajarnya bila jadi terasa lucu dan konyol. Namun melihat kesungguhan mereka, mau tidak mau pemilik kedai teh itu pun jadi terdiam. Sudah kepalang basah, Ding Tao sadar saat ini sudah tidak mungkin lagi mundur dari jalan yang dipilih bagi dirinya oleh orang-orang di sekitarnya. Jika dia harus menjadi ketua dari sebuah perkumpulan, maka dia berniat untuk melakukannya dengan sebaik mungkin. Pekerjaan yang setengah-setengah hanya akan mempersulit banyak pihak. Ketika beberapa orang yang tidak mendapatkan tempat duduk hendak kembali keluar, Ding Tao cepat-cepat mencegah mereka, jangan terlalu jauh, yang tidak mendapat tempat duduk, untuk sementara bisa berdiri di dalam. Mendengar itu sering tak mereka bergerak mendekat dan perhatian pun tertuju pada Ding Tao. Ketika Ding Tao melihat kesekelilingnya dan mendapati wajah-wajah yang serius dan bersemangat, semangatnya jadi ikut bangkit. Meskipun bayangan kesedihan masih ada dalam hatinya, namun kesedihan itu tidak sampai membuat dirinya beku, tidak mampu untuk berpikir dan bertindak. Sejenak dia berpikir, kemudian dia pun menyampaikan apa yang ada dalam benaknya. Saudara sekalian, kita sudah sepenuh hati untuk membentuk satu perkumpulan. Sebuah organisasi, tentunya harus memiliki satu tujuan dan satu semangat yang sama jika kita menginginkan organisasi itu menjadi organisasi yang kuat. Jika sebuah organisasi tidak memiliki tujuan yang jelas, hanya berdasarkan pada arahan pemimpinnya, maka akan ada kecenderungan organisasi itu semata meti menjadi perpanjangan tangan dari ambisi pribadi dari ketuanya, Ujar Ding Tao membuka penjelasannya. Dan Xiao Pei tidak menginginkan organisasi semacam itu. Di saat yang sama, Xiao Pei juga tidak menginginkan untuk menjadi ketua dari satu organisasi yang tujuannya tidak sejalan dengan pendirianku pribadi. Ding Tao berhenti sejenak dan melihat kesekelilingnya, mencoba merabah reaksi mereka yang mendengarkan. Ketika dilihat setiap orang masih mendengarkan dengan seksama, kalaupun ada beberapa yang nampak sedikit bingung ke mana arah pembicaraan Ding Tao, tapi tidak ada tanda-tanda ketidaksukaan. Karena itu pada awal pendirian organisasi baru kita, yang pertama hendak aku tegaskan adalah pendirianku, prinsip dasar dari organisasi yang kita bentuk dan tujuannya. Bila nanti ada yang merasa tidak setuju pada prinsip dasar dan tujuan dari organisasi ini, janganlah malu atau segan untuk mengundurkan diri. Hal itu lebih baik daripada disimpan dalam hati, kemudian menjadi batu sandungan di kemudian hari. Beberapa wajah yang tadi tampak ragu dan bingung, sekarang mengangguk-anggukan kepala. Tapi justru setelah mereka paham maksud perkataan Ding Tao, baru mulailah muncul pertanyaan dan keraguan dalam hati mereka. Apa yang ada dalam pikiran Ding Tao saat ini? Tujuan dan prinsip dasar apa yang hendak ia bangun di atas organisasi yang baru mereka dirikan ini? Bagaimana jika apa yang diserukan Ding Tao nanti tidak sesuai dengan keinginan mereka? Yang pertama, organisasi ini didirikan dengan tujuan untuk menciptakan keadaan yang damai dalam dunia persilatan. Hal ini dilakukan dengan kera, melindungi yang lemah, menegakkan kebenaran dan memberikan perlindungan bagi yang membutuhkan. Prinsip dasarnya adalah pengampunan, kebenaran dan kehormatan, dalam upayanya mencapai tujuan, prinsip-prinsip dasar ini tidak boleh dilanggar. Pada awalnya ucapan Ding Tao itu dianggap biasa. Tidak ada yang aneh atau berbeda dengan ucapan-ucapan tokoh dunia persilatan pada umumnya. Tapi setelah kata-kata itu mulai meresap, baru muncul pertanyaan-pertanyaan dalam benak pendengarnya. Hanya Liu Chan Chao dan Tabib Sao Yang yang tampaknya mampu menangkap maksud Ding Tao dan menyetujuinya sepenuh hati. Wang Xiaoh sedikit banyak menangkap maksud Ding Tao, namun dia merasakan sedikit ganjalan dalam penerimaannya. Meskipun dalam hatinya, sebagai orang yang sudah berumur dia dapat menerima pemikiran Ding Tao itu. Hanya saja, tampaknya akan ada perbedaan antara jalan yang dipilih Ding Tao dengan jalan yang biasa diambil oleh orang-orang dalam dunia persilatan. Ketika Wang Xiaoh melihat beberapa orang yang lain juga merasakan ganjalan terhadap pernyataan Ding Tao itu, Wang Xiaoh memutuskan untuk menjadi perantara bagi mereka, Ding Tao, ku kira secara umum, kita semua setuju dan sejalan dengan apa yang kau ungkapkan. Hanya saja, kata pengampunan mungkin terasa sedikit janggal bagi kita orang persilatan. Apakah maksudmu para pembuat onar akan diberikan kesempatan kedua? Bagaimana dengan pelaku kejahatan besar seperti, pembantayan atas keluarga Wang? Ding Tao menghela nafas, dia sadar saat itu setiap orang di dalam kedai makan itu sedang menantikan jawaban darinya. Pada dasarnya Ding Tao tidak menginginkan kedudukan, oleh karenanya tidak berat beban dalam diri Ding Tao untuk mengatakan apa yang ada dalam hatinya. Memang itu yang ada dalam pikiran Xiao Pei, tapi tentu saja, berat ringannya kejahatan, latar belakang, alasan mereka melakukan kejahatan, semuanya harus ikut menjadi bahan pertimbangan. Bila pelaku pembunuhan keluarga Wang misalnya, melakukan pembantayan itu karena tekanan dari pihak lain. Tentu hukuman yang diberikan akan berbeda dengan apabila dia melakukannya hanya karena keserakahan semata, jawab Ding Tao atas pertanyaan Wang Ksiaho. Mendengar jawaban Ding Tao mulailah terdengar bisik-bisik tidak puas di antara mereka yang tadinya dengan bersemangat bersumpah setia untuk mengikut dan mendukung Ding Tao. Wang Ksiaho melirik ke arah Liut Xiong Cao, dilihatnya pendeta itu sedikit mengangguk saat dia melihat Wang Ksiaho melirik ke arah dirinya. Wang Ksiaho pun kembali bertanya pada Ding Tao, Ding Tao, jika seseorang membunuh, bukankah adil jika kita balas membunuhnya? Jika kemudian, saudara atau sahabat dari orang yang kita bunuh menggunakan penalaran yang sama, maka sampai kapan bunuh-membunuh itu akan berakhir, jawab Ding Tao. Jika demikian dimanakah letaknya keadilan, tanya Wang Ksiaho. Jika berbicara keadilan, maka pertanyaannya, siapakah yang berhak mengadili? Adakah di antara kita yang tidak pernah berbuat kesalahan? Dalam dunia di mana kekerasan sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, ada berapa orang yang tangannya bersih dari kekerasan. Yang pasti bukanlah diriku, baru beberapa bulan yang lalu belasannya wa orang melayang karnaulahku. Mereka sudah mendengar tentang pertarungan Ding Tao dengan kelompok futsun dan laba-laba kaki tujuh beberapa bulan yang lalu, sehingga cepat saja salah seorang dari mereka menjawab, tidak bisa disamakan, waktu itu kau membunuh dalam upaya membela diri. Ding Tao tersenyum, setiap pembunuhan apapun alasannya, adalah tindakan yang menghilangkan nyawa sesama. Siow Pei masih muda, harus mengakui bahwa tentang kebenaran, kehormatan, keadilan, banyak hal yang tidak bisa kupahami. Namun dari sekilas pengalaman yang sudah Siow Pei rasakan, ada satu keinginan untuk melihat dunia persilatan yang berbeda, bukan tempat yang dibayangi dendam dan kekerasan. Karena itu, dirimu memilih untuk memberi kelonggaran pada bakal lawanmu. Kurang lebih begitu, selain itu terkadang Siow Pei merasa, banyak kejadian di mana, seandainya saja situasinya sedikit berbeda. Seandainya saja ada orang yang mau mencoba mengerti. Kebanyakan dari mereka yang kita katakan sebagai iblis, mungkin tidak sampai menjadi iblis, seulas senyuman mekar di wajah Ding Tao, teringat percakapannya sepasang iblis muka giyok. Ding Tao mengedarkan pandangan matanya ke orang-orang yang ada di sekitarnya, dia melihat ada beberapa orang yang tampak tidak puas dengan pandangannya, sebagian yang lain ada yang termenung memikirkan ucapannya, ada pula yang nampak mendukung pandangannya. Di antara mereka yang mendukung pandangannya adalah Tabib Sao Yang, Li Ut Chan Chao dan Wang Xiaoh. Melihat mereka mendukung dirinya Ding Tao merasa berbesar hati. Sekali lagi dia mengedarkan pandangan, ditatapnya tiap-tiap orang, kemudian dia berkata, apa artinya kemenangan, apa artinya kemuliaan, jika kita harus hidup saling membenci, dihantui dendam yang berlanjut sampai keturunan-keturunan yang berikutnya? Kehormatan, keadilan, kebenaran, adalah nilai-nilai yang patut diperjuangkan demi menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis, penuh kedamaian, kuat dan maju. Suatu masa depan yang lebih baik bagi generasi yang selanjutnya. Tapi jika atas nama kehormatan, keadilan dan kebenaran kemudian manusia saling bunuh, menanamkan dendam turun-temurun. Bukankah perlu dipertanyakan, apakah tidak terjadi kesalahan dalam mengartikan nilai-nilai yang sedang diperjuangkan? Ding Tao memandangi mereka yang sedang mendengarkan urayanya, memang benar, akan ada pihak-pihak yang tidak bersandar pada kebenaran dan kehormatan. Dan adalah tugas seorang pendekar untuk menentang kejahatan mereka. Tapi tujuannya adalah menghentikan proses perusahaan tatanan masyarakat yang ada, bukan justru menambah kekacauan dengan tindakan balas dendam. Lalu sakit hati ini, apakah tidak akan dibalaskan? Tanya seseorang dengan nada sengit. Seseorang bisa dikatakan pahlawan jika tindakannya bukan semata metu untuk memuaskan keinginan hatinya sendiri, melainkan untuk mencapai tujuan yang lebih besar bagi kemaslahatan banyak orang. Orang yang bertanya itu berdiri dari tempat duduknya, pandang matanya menyorotkan kekesalan, bahkan mungkin kebencian, dengan kemarahan yang ditekan dia berkata, HMPH, perkataanmu terlampau tinggi, ku kira aku tidak sesuai berada di sini. Maafkan aku ding tau, ku kira kau tak ada bedanya dengan orang-orang di anak cabang keluarga Wong. Kau hanya bisa menutupi kepengecutanmu dengan kata-kata yang indah. Aku pergi. Selesai bicara, tanpa menunggu jawaban dari ding tau, orang itu pergi meninggalkan kedai teh itu, berjalan kembali ke arah kota Wuling. Mengikuti kepergian orang itu, beberapa orang yang lain ikut berdiri, ada yang dengan ragu-ragu, tapi ada pula yang bersikap ketus seperti dia. Dalam waktu yang singkat, hanya tinggal orang tersisa, di antaranya adalah Ding Tau, Wong Xiaho, Lik Wut Chao dan Tabib Sao Yang. Tiga orang yang lain adalah seorang tua bernama Lian Mao, seorang berumur pertengahan tiga puluhan bernama Tang Xiong dan seorang muda yang bahkan lebih muda dari Ding Tau bernama Kin Ba Ye U. Lian Mao, mungkin adalah orang tertua yang bekerja pada keluarga Wong, umurnya sedikit lebih tua dari Wong Yun Su. Paman Tuan Besar Wong Jin Seorang yang pendiam dan jarang berbicara, lebih suka menyendiri, mengerjakan tugasnya tanpa banyak terbicara. Bukan berarti Lian Mao seorang yang sombong karena Lian Mao suka sekali tertawa bahkan pada orang yang baru dikenalnya. Jika tertawa maka terlihatlah giginya yang sudah hampir habis. Anak-anak kecil, termasuk Ding Tau sewaktu masih kecil, suka menjulukinya kakek berlidah setengah cun, karena saking pendiamnya dia. Tang Xiong adalah sahabat dekat Wong San Bo, jagoan tua yang pernah bertanding melawan Ding Tau. Seperti juga Wong San Bo, Tang Xiong sering dikirim untuk menagih hutang. Tang Xiong lebih mirip jurubicara Wong San Bo yang dingin dan pendiam jika mereka sedang bertugas bersama. Perayawakannya sedang dengan wajah yang menyenangkan, seperti bumi dan langit dibandingkan Wong San Bo yang terlihat galak. Jika dikatakan ada ciri-ciri yang menonjol dari Tang Xiong, maka itu adalah tidak adanya ciri-ciri yang menonjol. Perayawakannya sedang, wajahnya tidak buruk tidak pula tampan. Dengan sedikit mengubah penampilan Tang Xiong bisa berubah menjadi orang yang berbeda dalam sekejap saja. Kin Ba Ye U, anak muda ini mulai tinggal dalam kediaman keluarga Wong sejak ujian ilmu silat, di mana Ding Tau lulus. Sebagai peserta terbaik. Karena itu Ding Tau tidak begitu mengenal pemuda ini, hanya kenal nama dan tidak lebih dari itu. Wajahnya tampan, gerak-geriknya halus, tubuhnya sedikit mumil buat ukuran seorang anak laki-laki, ditambah lagi dengan kulit yang putih. Jika didandani dengan baju perempuan, mungkin orang akan salah mengenalinya. Ding Tau mengedarkan pandangan pada enam orang yang tertinggal, lalu dengan senyum kecut dia bertanya, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian tidak ingin pergi juga? Wong Siaho tertawa dan menjawab, banyak orang bilang aku ini orang keras kepala, jika aku sudah memutuskan sesuatu jangan harap bisa mengubah keputusanku. Li Wood Chan Chow menghirup tehnya perlahan-lahan sebelum menjawab, HMM, ku kira keberadaanku di sini sudah menjadi jawaban buatmu. Tabib Sao yang mengangguk-angguk mendengar perkataan dua orang itu dan berkata, pekerjaanku adalah seorang tabib, seorang tabib berusaha menyembuhkan manusia. Seorang tabib berusaha menyelamatkan jiwa manusia. Pandanganmu justru sangat mencocoki hatiku. Lian mau tersenyum lebar, mempertontonkan giginya yang sudah jarang-jarang, heh, sebenarnya ada sedikit kesamaan antara apa yang kau utarakan dengan pandangan pendiri keluarga Wong. Itu salah satu sebab mengapa dia berpesan agar keluarga Wong lebih baik memilih penghidupan sebagai pedagang dan tidak terlalu banyak berurusan dengan dunia persilatan. Ayah Tuan Besar Wong Chin sangat patuh pada ayahnya dan tidak pernah melupakan pesan itu. Giliran berikutnya adalah Teng Si Ong, mungkin Ding Tao dan yang lain juga tahu, aku ini sahabat dekat Wong San Bo. Sejak pertandingan persahabatan melawan Ding Tao, Wong San Bo jatuh hati pada sikap Ding Tao yang sederhana dan tulus. Tidak henti-hentinya dia memuji-muji dirimu saat kami sedang mengobrol. Hari ini kulihat kenyataannya, memangkah seorang pemuda yang memiliki sifat yang unik tapi terpuji? Terdiam sejenak, mengenangkan sahabatnya yang sudah mendahului dia, Teng Si Ong melanjutkan, sebagai sahabat Wong San Bo, aku bisa merasakan, bahwa jika saat ini dia yang berada di sini, dia akan berdiri di pihak Ding Tao. Sebagai sahabatnya, aku ingin mewakili dirinya mendukung Ding Tao mencapai cita-citanya. Pandangan semua orang akhirnya tertuju pada Kin Ba Ye U, Kin Ba Ye U masih sangat mudah dibandingkan yang lain, sebenarnya dia tidak ada cukup keberanian untuk ikut bicara, namun sekarang semua orang menanti perkataannya dengan terbata-bata. Akhirnya dia menjawab, sejak melihat kakak Ding Tao bertarung pada ujian kelulusan beberapa tahun yang lampau. Xiao Tei sudah merasa sangat kagum. Sesaat lamanya dia terdiam, tapi melihat yang lain masih menunggu dia melanjutkan jawabannya. Akhirnya dia berkata, Asalku dari kota Lu Jiang, di salah satu kantor cabang keluarga Wang. Lulus dari ujian aku terpilih untuk meneruskan pelajaranku di bawah salah satu anggota keluarga Wang. Orang tua dan keluarga ku masih ada di Lu Jiang. Aku tahu banyak yang penasaran karena tidak ada satupun orang-orang dari anak cabang yang muncul. Banyak yang curiga dan segera menghakimi mereka. Tapi kakak Ding Tao tidak bersikap demikian. Kupikir, alangkah baiknya jika dunia persilatan seperti dalam bayangan kakak Ding Tao, di mana orang tidak dengan mudahnya menghakimi orang lain dan darah bertumpahan hanya karena salah paham atau terlalu kukuh terhadap prinsip sendiri tanpa memandang kesulitan orang lain. Li Wu Jiang Chao mengangguk-angguk lalu bangkit berdiri dan menepuk pundak anak muda itu. Menoleh pada Ding Tao dia bertanya, Anak muda ini benar, urusan cabang-cabang keluarga Wang memang terasa janggal. Bagaimana dengan rencanamu? Apakah kita akan ikut campur tangan untuk menyelidiki keadaan di tiap-tiap anak cabang? Ding Tao menjawab, Ya, siap te, kira sebaiknya begitu. Masalah itu sudah bisa dipastikan menyimpan satu rahasia. Tidak mungkin seluruh anak cabang lupa diri seperti yang disangka beberapa saudara yang lain. Tapi sebelumnya kita selesaikan dulu urusan di Wuling ini. Kebetulan saat itu pemilik kedai sedang mengangkat beberapa mangkok nih, mengantarkan pesanan mereka. Li Wu Jiang Chao menoleh dan menjawab, Ya, segera setelah kita makan, kita akan pergi ke sana. Lebih baik memikirkan urusan penting dengan perut kenyang. Pemilik kedai yang menyajikan mie bawaannya, sebelum kembali ke dapur tiba-tiba berkata, Perkataan pahlawan muda ini benar, aku bukan orang dunia persilatan, tapi kupikir jika pahlawan muda ini berhasil, kehidupan banyak orang pun akan merasakan perubahan yang baik. Sekali lagi dia mengangguk hormat pada Ding Tao, lalu pada enam orang yang lain, kemudian pergi berlalu untuk kembali ke dapur. HMM, jika orang awam bisa berkata demikian, kukira kita tidak perlu ragu, bahwa yang kita lakukan itu benar adanya, ujar Liu Chan Chao sambil memandangi punggung pemilik kedai itu. Mereka berenam melanjutkan makan dan minum mereka dalam diam. Masing-masing sedang merenungkan keputusan yang telah mereka ambil. Tidak perlu diragukan lagi, meskipun akan ada yang mendukung, akan ada banyak pula yang akan memandang rendah mereka. Setelah mereka selesai makan, Tabib Sao yang berdiri hendak memanggil pemilik kedai teh dan membayar. Namun Ding Tao yang merasa sebagai yang lebih muda, buru-buru menahannya dan pergi untuk membayar biaya makan dan minum mereka. Karena pemilik kedai tidak kunjung keluar dari dapur, Ding Tao pergi menyusulnya. Ding Tao melongokan kepala ke dalam dapur dan melihat pemilik kedai sedang berdiri menunggu kedatangannya. Pemilik kedai itu menggamit Ding Tao untuk masuk ke dalam dapur, jauh dari pandangan mata orang lain. Dengan suara berbisik, pemilik kedai itu memperkenalkan dirinya dan membungkuk hormat pada Ding Tao. Chuan Ding Tao, perkenalkan namaku Song Luwo, orang biasa memanggilku si tua Song. Sebelum membuka kedai teh ini aku hanya seorang pelayan di dapur sebuah rumah makan di kota Wuling. Suatu hari seorang yang tidak ku kenal menawariku modal untuk membuka kedai di pinggir jalan ini, dengan satu syarat, yaitu agar aku selalu memperhatikan orang yang mampir dan lewat di jalan ini. Sesekali orang itu akan datang dan menanyakan sesuatu padaku. Menelan ludah membasai tenggorokan, si tua Song kembali bercerita, dalam hati sebenarnya ada perasaan bersalah, karena aku pun tidak tahu, informasi yang ku sampaikan itu apakah digunakan untuk mencelakai orang atau untuk kebaikan. Namun untuk menolak aku pun gentar jika memikirkan nasibku dan keluarga. Hari ini aku mendengar perkataan Tuan, hatiku jadi tergerak. Jika Tuan bersedia, aku akan berhenti bekerja untuk orang itu, biarlah aku bekerja untuk Tuan, menjadi matu dan telinga Tuan di kedai ini. Meskipun tiada kepandayan, biarlah orang tua ini ikut pula menyumbang sedikit. Yang ada untuk menciptakan keadaan yang seperti Tuan impikan. Ding Tao merasa terkejut mendengar pengakuan si tua Song, sekaligus merasa terharu bahwasannya orang tua yang tidak bisa bersilat ini memiliki keberanian untuk menentukan sikap, meskipun maut ancamannya. Bapak tua, sungguh Bapak seorang yang pemberani, ujar Ding Tao dengan spontan. Setelah berpikir sejenak, Ding Tao pun berkata, Bapak, apa yang Bapak tawarkan sangatlah berharga. Memang, jika hendak melakukan pekerjaan besar, seseorang harus punya banyak metu dan telinga. Namun aku pun tidak ingin Bapak mengambil resiko yang terlalu besar. Dengarlah, aku ada akal yang baik. Biarlah Bapak tetap memberikan informasi pada orang itu jika dia memintanya. Namun di saat yang sama, jika dia datang pada Bapak dan menanyakan sesuatu, atau ada kejadian lain yang Bapak rasa menarik, segera Bapak laporkan hal itu padaku juga. Wajah pemilik kede itu menjadi cerah, sebelumnya dia sudah membayangkan akan menyongsong kematian demi melakukan sesuatu yang akan membersihkan hati nuraninya dari perasaan bersalah. Tapi apa yang diajukan Ding Tao, memberikan dia harapan bahwa dia bisa melakukannya tanpa terancam oleh kematian. Ah, terima kasih banyak atas perhatian Tuan. Tapi dengan care bagaimana saya menghubungi Tuan, tanyanya, untuk masalah itu, biarlah Xiao Tei pikirkan lebih dahulu. Jika Xiao Tei mendapat care yang baik, Xiao Tei akan menghubungi Bapak, jawab Ding Tao sambil menepuk pundak pemilik kede tersebut. Baiklah, aku akan menunggu kabar dari Tuan, jawab pemilik kede itu, lalu setelah meragu sejenak dia menambahkan, Tuan, jika bisa biarlah hal ini menjadi rahasia antara Tuan dan saya, setidaknya pada orang-orang yang benar-benar bisa Tuan percaya. Dari enam orang yang ada di luar, tampaknya ada beberapa yang baru hari ini menyatakan kesetiaan pada Tuan. Saya harap Tuan sadar ada kemungkinan orang yang jahat menyusup juga dalam organisasi bentukan Tuan. Ding Tao mengangguk, Ya, Xiao Tei juga sadar akan hal itu, meskipun Xiao Tei berharap bisa mempercayai setiap orang. Dalam organisasi ini nanti, tapi kemungkinan seperti itu tetap saja ada. Bapak jangan khawatir, sebelum Xiao Tei bisa percaya penuh pada seseorang, tidak akan Xiao Tei membocorkan rahasia yang menyangkut keselamatan orang lain. Terima kasih Tuan, semoga apa yang Tuan cita-citakan bisa berhasil. Dahulu banyak kisah tentang pahlawan yang berjuang dan berkorban demi kepentingan orang banyak. Hari ini banyak orang yang mengaku pahlawan, namun menindas yang lemah demi kepentingannya sendiri. Sungguh baik cita-cita Tuan, orang seperti Tuan dan mereka yang bersumpah setia pada. Tuan hari inilah yang sesungguhnya pantas disebut pahlawan, ujar pemilik Kedai itu dengan nada prihatin. Muka Ding Tao jadi memerah karena malu, Sudahlah Paman, aku pun hanya orang biasa, bukan pahlawan. Ini pembayaran untuk makanan dan minuman yang kami habiskan. Eh, tidak perlu Tuan, jangan, bukankah mulai hari ini, saya pun sudah termasuk menjadi pengikut Tuan, ujar pemilik Kedai itu sambil berusaha mengembalikan uang yang diberikan Ding Tao. Ah kalau benar begitu, tentu Bapak harus menurut pada keputusanku dan inilah keputusanku, Bapak harus menerima pembayaran ini. Anggap saja, ini biaya bagi Bapak untuk terus membuka Kedai serta menyerap informasi bagiku, balas Ding Tao sambil tertawa. Setelah beberapa kali didesak Ding Tao, akhirnya pemilik Kedai itu pun mau menerima uang yang diberikan Ding Tao. Ketika Ding Tao kembali ke mejanya, Wong Siahul bertanya pula, Eh, kenapa begitu lama hanya untuk membayar makan dan minum? Apakah dia mempersulit kita? Bukan-bukan, justru dia hendak menolak pembayaran. Itu sebabnya Siahul Pei agak lama di sana, karena harus mendesak-desaknya lebih dahulu. Dia berkeras untuk memberi kita makan dan minum gratis, karena merasa bersimpati pada perjuangan kita, jawab Ding Tao dengan cerdik tanpa menceritakan alasan yang sesungguhnya. Hehehe, kalau di setiap kedai dan rumah makan ada kejadian yang sama, boleh juga kita terima kebaikan mereka, sahut Lian Mao sambil tertawa. Tawa Lian Mao menular pada yang lain, sambil tertawa bergelak mereka meninggalkan kedai makan itu, mengikuti Liu Chan Chao yang memimpin di depan. Untuk sementara kabut yang membayang tersapu bersih dari hati dan pikiran, oleh tawa lepas yang mengiringi langkah kaki mereka.